Dua orang pekerja tertimpa tembok yang roboh saat tengah melakukan perbaikan bangunan rumah di Kramacati, Jakarta Timur. Inilah video amatir yang merekam saat sejumlah petugas Gulkar Mat Sudin, Jakarta Timur mengevakuasi dua orang pekerja yang tertimpa tembok bangunan rumah yang roboh di Jalan Amil Wahab, Kramacati, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Satu orang pekerja tewas di lokasi kejadian sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka patah tulang kaki dan langsung dibawa ke rumah sakit Polri, Jakarta Timur. Peristiwa naas ini berawal saat dua orang pekerja melakukan perbaikan bangunan rumah. Diduga pondasi tembok bangunan rumah tidak kuat sehingga menimpa dua orang pekerja yang sedang bekerja. Yang sebelah mana? Ini balok itu yang golong. Itu korbannya gimana Pak? Yang sepapak lihat tadi? Sepapak lihatnya di bawah itu. Ketiban ini bangunan apa kayu apa? Tembok itu ketiba? Itu di dalamnya ada dua orang? Dua orang. Tim rescue dari Damkar, Jakarta Timur melakukan rescue, itu evakuasi warga yang tertimpa tembok rubuh. Di mana tembok rubuh ini diakibatkan dari rumah yang sedang direhak, temboknya mungkin kurang kuat sehingga temboknya rubuh keluar menimpa dua orang pekerja.